Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan ditanggat tanganinya Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Penanaman Modal Atau Investasi Di mana pemerintah melegalkan miras Di 4 provinsi di Indonesia Yaitu Sulawesi Utara, Bali, MTT, dan Papua Kami pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Bandung Dengan tegas menolak dan meminta kepada pemerintah Dalam hal ini Presiden untuk membatalkan perpres tersebut Karena betul-betul dengan adanya legalisasi dari miras ini Akan meneror kelanjutan dari generasi bangsa kita Tidak dapat dibayangkan jika sementara 4 provinsi Nanti akan menyebar ke provinsi yang lain Atau tidak bisa dibayangkan pula Jika anak atau keluarga Presiden Kemudian pelasiran ke 4 provinsi tersebut Kemudian dengan secara bebas Menenggap mengkonsumsi minuman keras tersebut Bagaimana hancurnya hati dari perasaan Presiden Selain memang tidak hanya dalam Islam Tetapi yang saya ketahui Agama lain pun Itu menolak dengan tegas Pengaruh-pengaruh buruk Yang ditimbulkan dari miras tersebut Sebagai mandaran Al-Quran Al-Baqarah ayat 219 Mereka bertanya kepada Muhammad Tentang Khomer dan Judi Katakan bahwa pada keduanya terdapat keburukan yang sangat besar Terdapat madarat yang besar Ada manfaat tetapi madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar Mungkin manfaatnya hanya sedikit Di antaranya adalah menambah pemasukan negara Tetapi jika kita meninjauh lebih jauh lagi Akibat yang ditimbulkan jauh lebih besar Daripada hanya pemasukan negara Maka dalam hal ini sekali lagi Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Pertabandu Menolak dengan tegas adanya legalisasi miras Yang dilakukan oleh Presiden melalui para pres nomor 10 tahun 2021 Dan harap semoga dibatalkan Atau dianulir aturan tersebut Ditinjauh kembali Demi keselamatan generasi penerus kita Benkian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb